Perharaan yang terjadi di dalam rumah tangga Jonathan Armstrong alias Jono semakin hari semakin memanas. Terlebih adanya pengakuan Jono jika ia telah pisah ranjang dengan Fauzia selama 4 bulan terakhir. Lalu apa yang menjadi alasan Jono untuk pergi meninggalkan anak dan juga istrinya? Benarkah jika Jono telah memiliki wanita lain? Pemirsa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akhila akan memani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Salem on Camp, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Kalau puasa kayak gini ya buka puasa bersama gitu ya. Terus kadang-kadang sholat juga gitu kan. Yang paling kangen sih buka puasa bersama gitu. Setelah 15 tahun berumah tangga, Ramadan tahun ini sepertinya menjadi bulan puasa paling kelabu bagi Jonathan Armstrong alias Jono juga Fauzia sang istri. Pasalnya Jono mengklaim jika antara ia dan istrinya sepakat untuk pisah ranjang. Sehingga tak memungkinkan lagi keduanya merasakan suasana sahur dan berbuka puasa bersama. Ya sebenarnya saya dengan istri lagi mengalami sedikit masalah rumah tangga yang berujung pada kita sepakat untuk berpisah ranjang. Kami berdua lagi dalam proses introspeksi diri dan ada masalah. Dan saya tetap cinta sama keluarga saya. Kita kayak dulu lagi bersama, bercanda, main-main bersama gitu sih. Tak terulangnya momen berharga di bulan Ramadan ini memang bukan tanpa sebab. Rumor adanya orang ketiga di balik kisru rumah tangganya makin santer setelah beredar foto mesra Jono di sosial media dengan seorang wanita. Lantas benarkah jika tidak pulangnya Jono selama 3 bulan berturut-turut lantaran lelaki asal Inggris ini dikabarkan kepincut wanita lain. Dan benarkah jika Fauzia mengalami syok saat mendengar kabar tentang suaminya itu? Syok. Ya pasti. Kaget. Saya pun lebih syok harus menangkapi berita ini yang sama sekali tidak benar dan fitnah. Saya tidak terkejut dengan kecurigaan dia terhadap teman-teman wanita lain yang saya punya karena memang begitu dari dulu. Dia selalu curiga dengan saya punya teman-teman wanita, kenalan wanita dan itu selalu berujung-ujung dengan berantem dan saya serba salah, saya kenalin jadi salah, saya tidak kenalin jadi salah juga. Mengenai foto yang lagi beredar di mana-mana dan dikatakan foto mesra itu bagi saya sama sekali tidak menunjukkan mesra itu cuma foto konyol dengan salah satu teman saya yang kita lagi... dan kalau dibilang mesra saya bingung bisa menilaikan itu mesra dari mana. Curiganya, ada curiga sih saya, saya percaya aja sama dia ya. Percaya dia kerja, dibilang dia mungkin sama foto, mungkin sama foto. Tapi kan dia memang banyak teman-teman wanita ya kan, teman-teman wanita banyak. Cuman kan ya kalau nggak tinggal baru, udah tiga bulan kan, kan itu lah ya mbak ya. Kesibukan Jono sebagai basis di grup band Gugun Blue Shelter serta kiprahnya sebagai pemain senetron digadang-gadang sebagai penyebab Jono mendapat image Bang Toib dari sang istri. Tapi Jono pun punya alasan kuat, jika jauhnya ia dari anak dan istri disebabkan ia tengah mengejar sejumlah rupiah. Lantas apa yang membuat Fauzia takut untuk bertanya langsung kepada Jono soal keberadaannya selama ini. Jika dia tanya baik-baik saya berada di mana, saya pasti menangkapi dan saya bisa menjawab, saya lagi ada di lokasi ini, lagi syuting acara ini. Jika dia tanya baik-baik, saya pasti jawab. Saya penopang hidup keluarga saya dan saya hanya satu-satu orang yang cari nafkah di keluarga saya. Jadi tujuan saya untuk bekerja itu untuk menafkahin keluarga saya, bukan untuk kesenang-kesenangan pribadi. Pernanya, kalau nanya kan nanti dia marah, dia takut lah. Nanya-nanya, enggak. Nanya gitu doang, apa kabar aja. Saya percaya, misalnya dia kerja, dia cari nafkah buat anak-anak gitu ya. Cuman kalau misalnya lain-lain saya enggak tahu. Jono dan Fauzia memang boleh saja tak lagi seiasa kata. Ketika cinta berubah menjadi kebencian, seakan menghapus sejuta pengorbanan yang pernah dilakukan atas nama cinta. Namun, bagaimana nasib ketiga jagoan cilik mereka? Benarkah jika si Bungsu Thomas tanti-hentinya menanyakan kapan sang ayah pulang? Dan benarkah pula Fauzia pasrah jika ia dan Jono harus berpisah dalam sebuah perceraian? Ya, walaupun kita tinggal terpisah, tapi kita masih keep in touch. Saya sama anak-anak, sama isteri. Dan begitu saya punya waktu, waktu kosong, saya pasti mengajak mereka jalan-jalan ke tempat hiburan. Atau kalau saya lagi sibuk di Jakarta, tapi mereka lagi enggak ada kegiatan, saya ajak mereka juga ke tempat kerjaan saya, tempat lokasi syuting atau tempat manggung. Yang penting kita bisa spend quality time bersama. Serta semua kebutuhan rumah tangga, istri, dan anak-anak, saya penuhi sampai saat sekarang. Suka nanyain, suka nanyain, bapak mana? Paling saya jawab, bapaknya kerja. Atau Thomas yang kecil selalu nanya, Mama, Daddy mana mama? Daddy mana mama? Saya jawab, Daddy kerja nak? Daddy kerja. Oh, Daddy kerja ya? Daddy kerja, gitu-gitu sih. Terima kasih.